Perusahaannya ada berapa? 40? Oke, selamat pagi para binusian dan juga Bapak-Ibu perwakilan dari perusahaan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu dan juga partisipasi dari teman-teman binusian yang pagi ini bersiap untuk mengikuti opening dari Virtual Internship Expo. Bersama dengan kami, saat ini sudah ada Ibu Dr. Meliana, selaku Fas Rektor GEE, yang akan melakukan pembukaan secara resmi kegiatan Virtual Internship Expo yang akan dilaksanakan tanggal 5 dan tanggal 6 April 2021. Untuk tidak berpanjang-panjang waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Meliana untuk memberikan opening speech. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Ratna. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selamat pagi rekan-rekan alumni yang telah bersedia mengikuti untuk Intensif Expo. Sebanyak 40 perusahaan yang telah join pada acara Intensif Expo hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak-Ibu atas kehadiran Bapak-Ibu mewakili perusahaan untuk join dalam acara binus virtual Intensif Expo kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih karena kita bisa bertemu di acara yang luar biasa yang diinisiasi oleh Intensif Center, yang memang rutin diadakan bahwa kita selalu menjembatani, memberikan suatu proses kepada mahasiswa untuk bisa menemukan perusahaan yang cocok atau sesuai ketika ingin mengelakukan Intensif. Jadi magang ini menjadi sangat penting karena bagi mahasiswa ada 40 SKS yang harus dialokasikan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata dalam dunia industri melalui kegiatan magang. Bapak-Ibu, saya ingin juga mengucapkan mohon maaf karena Pak Rektor hari ini masih berhalangan hadir karena beliau juga ada membuka acara yang lain. Jadi diwakilkan kepada saya untuk membuka acara ini. Kali lagi ada ucapan terima kasih kepada Bapak-Ibu dari perusahaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan juga bantuan Bapak-Ibu kepada mahasiswi-mahasiswa binan Nusantara. Sehingga mereka bisa langsung merasakan atau mendapatkan pengalaman langsung tersebut. Nah, sebagai informasi mungkin dalam acara hari ini tadi Bu Ratna menjelaskan ke saya ada 40 perusahaan yang bergabung, baik itu ada dari perusahaan yang BIPP, Binus Industri Partnersi Program, ada juga yang non-BIPP dan juga ada beberapa perusahaan yang sifatnya rekomendasi. Nah, Bapak-Ibu, untuk tidak memperlama waktu, saya buka acara hari ini Bu Ratna. Silakan, semoga acara hari ini membawa dampak yang signifikan dan membawa manfaat yang signifikan kepada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan, karena mendapatkan workforce yang baik dari mahasiswa-mahasiswa binus, juga kepada mahasiswa supaya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dan menemukan perusahaan-perusahaan yang baik, yang sudah memang diseleksi dan dipilih oleh Anda semua. Mungkin itu Bu Ratna, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan ini saya ingin Bu Ratna untuk membukanya, apakah ada kegiatan yang harus saya lakukan untuk membuka secara resmi acara hari ini? Iya, Bu. Tadi katanya bukut gong gitu ya, Bu. Bu Meliana. Jadi, teman-teman dan juga Bapak-Ibu dari rekanan partner industri, karena biasanya kita berkumpul ya, Bu Me, ya. Ada di kampus Anggrek biasanya. Kami ada di bawah, membuka bud cukup banyak. Untuk hari ini, izinkan saya untuk berbagi secara proses. Jadi, kami sudah menyiapkan gong virtual di sini. Saya memberikan akses kepada Bu Meliana untuk secara resmi membuka virtual internship expo yang berjalan tanggal 5 dan 6 April 2021. Harapan dari kami adalah teman-teman dan juga Bapak-Ibu dari rekanan perusahaan dapat menikmati kegiatan kali ini yang terpaksa kita jalankan secara virtual. Silakan Bu, secara resmi akan dibuka oleh Bu May. Secara resmi, pagi ini saya membuka acara BINUS Virtual Intensive Expo. Terima kasih, Ibu Meliana, untuk kehadirannya hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan akan memulai internship expo, saya izin kesediaan Bapak-Ibu untuk membuka kamera dan juga adik-adik dari mahasiswa. Silakan dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Nanti setelah ini akan ada rekan saya dari internship center, yaitu Kak Wizalbi, yang akan menjelaskan beberapa aturan dasar terkait dengan pelaksanaan internship expo, ya teman-teman. Jadi, setelah ini akan dijelaskan lebih detail. Sebelum dijelaskan, saya meminta kesediaan dari teman-teman untuk membuka video. Silakan, saya akan meng-capture kebetulan ada lima screen di sini. Nanti fotonya saya akan masukkan di Instagram, Instagram BINUS Internship Center. Eh, BINUS Internship, sorry. Oke, sudah ya, semua sudah pada posisi. Bapak-Ibu perusahaan juga sudah siap. Oke, saya akan menghitung. Satu, dua, tiga. Oke, screen dua. Oke, satu, dua. Ya, Jason siap ya, tiga. Oke, screen tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, dan... Oke, ini adalah screen yang terakhir karena sisanya tidak menyalakan kamera. Oke, terima kasih Ibu Meliana untuk opening pagi ini. Doakan acara hari ini berjalan dengan lancar ya, Ibu. Semoga teman-teman dari mahasiswa juga bisa melakukan proses apply. Akan dimulai per hari ini. yang detailnya akan dijelaskan oleh Wizzaldi. Wizz, sudah siap? Oke, terima kasih ya, Bu Ratna. Semoga sukses acara hari ini dan tidak ada hambatan dan kendala apapun. Saya mohon pamit, Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wizzaldi, Wizzaldi pertama. Sebelumnya saya merupakan anak magang juga di Intensive Center ini. Kali ini aku ingin jelasin dimensi tentang virtual Intensive Expo dan bagaimana cara kalian bisa mengaksesnya ya. Sebelumnya, kalian akan dikirimkan link Virtual Expo. Aku bisa kirim linknya itu di chatbox, bisa dicek ya. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan share screen aku? Udah. Oke. Jadi nanti ini adalah virtual expo yang sudah kami buat dari Intensive Center. Di dalamnya ini terdapat berbagai macam hal yang bisa kalian lakukan. Ada apply, ada juga kalian bisa mengecek informasi-informasi dari berbagai macam perusahaan hingga melihat detail-detail perusahaan itu seperti apa. Sebelumnya itu, kalian perlu melakukan login dulu. Di halaman pertama ini, kalian bisa melihat ada kolom login di sini. Kalian klik login. Kalian klik login. Nanti jika kalian belum login, kan kalau aku kan sebetulnya aku sudah login sebelumnya ya. Nanti dalam login itu kalian bisa login menggunakan email binus maya kalian dan juga password binus maya kalian sebelumnya. Oke. Setelah login, nanti kalian akan diarahkan ke bagian lobby. Nah, di lobby ini ada apa aja? Nah, misalnya di lobby ini kalian bisa lihat ada company infosation-nya. Company-company apa saja yang membuka infosation. Dan kalian bisa melihat jadwal-jadwalnya. Nah, selain itu, kalian bisa juga melihat list company-nya. Company yang ikut di Lampertal Expo ini dalam membuka boot-nya. Lalu, selain itu apa lagi sih? Nah, diharapkan sebelum kalian mengakses Internship Expo sebelum kalian masuk ke dalam main hall ini, kalian juga buka info dulu ya. Kalian buka frekuensi, frekuensi ex-question-nya agar kalian bisa melihat kemungkinan apa yang harus kalian diketahui sebelumnya. Lalu, setelah itu baru masuk ke main hall-nya. Nah, di main hall ini untuk hari ini terdapat tiga lantai. Ada main area-nya, ada first floor-nya, hingga second floor-nya. Nah, contohnya nih, misalnya kita buka di boot Bina Nusantara. Jadi, ini berbagai macam boot-boot dari masing-masing perusahaan yang membuka boot-nya di Virtual Expo kali ini. Misalnya di boot Bina Nusantara, di sini ada alamatnya, email yang bisa dihubungi, hingga description dari perusahaan tersebut. Di boot, lalu masuk ke Gocho boot. Nah, di dalam boot ini kalian bisa melihat, di sini ada logo, ada juga benar-benar yang mereka tampilkan. Mungkin kalian ingin tahu boot-nya itu menarik apa, lalu ada juga profil-nya, hingga lowongan yang dibuka di boot tersebut. Nah, selain itu juga ada yang kalian bisa bertanya di dalam kolom chatbox ini. Misalnya kalian bertanya, kalian bisa masuk ke sini. Nah, kan karena yang tadi aku jelasin sebelumnya, ada infosation yang di beberapa perusahaan mengikuti infosation, kan juga bisa ikuti infosation-nya dengan mengklik events. Misalnya di boot Bina Nusantara Group, di hari ini akan mengadakan infosation di jam 10 hingga jam 11. Dan kalau bisa ikuti link, lalu dapat link untuk masuk ke Zoom link yang bersangkutan. Oke, kurang lebih sih itu aja kalau dari Virtual Expo. Jadi kalau yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.